Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini bentuk gambar dasarnya kurang lebih permintaan jenangan seperti ini untuk sisi pintu darong ke utara dan ke selatan ini dengan panjang 4,60 m ini dengan ketinggian 1,85 m dari ketinggian 1,85 m saya hampir sisi bawah 80 cm nanti mungkin ada sisi bawah ada plat mainan dan lain-lain nanti menyesuaikan lokasi ini sedangkan sisi atasnya 45 cm sedangkan sisi tengahnya ya ini plat cutting laser sesuai request dengan kenapa sisi bawah minim ambil 80 cm nanti supaya nanti antar dua pintu ini bisa slotnya anak kos membuka pintu dua pintu darong ini nyaman dan enak sedangkan untuk sisi ke barat dan ke timur dengan panjang 3 m itu sudah ketambahan 25-35 cm untuk dudukan lager ini nanti roda pintu darong nya karena saya variasi untuk sisi barat ke timur saya pakai 6 cm sedangkan untuk sisi utara ke selatan 10 cm karena apa lokasi tempat kos-kosan jenangan itu lokasi yang miring ada sudut kemiringan sekitar jika dua terpas antara dari utara ke selatan mungkin ada sekitar 30 8-45 cm jadi nanti pintu darong nya ketinggiannya mungkin akan seperti ini ada sekitar di overklat 40-1,5 m ketinggiannya tapi dengan tampilan ketinggian berbeda awalnya memang ketinggian pintu dua pintu ini sama tapi karena struktur lokasi menjenakan itu berbeda jadi nanti tampilannya pintu darong berbeda jika dipaksakan pintu darong dari barat ke timur sama ini mungkin nanti akan menjadi pendek ada dua opsi seandainya ini nanti pintu darong nya nanti akan kerepotan pada saat pemasangan ini dari sisi ke utara ke selatan pintu darong nya sisi bawah mungkin saya ambil saya kerok mungkin 5-10 cm jadi tampilannya nanti akan seperti ini ini saya ambil untuk mengakali untuk mengambil keputusan agar nanti pada saat pemasangan pintu darong ini lebih gampang pintu darong ini nanti dari utara ke selatan dan nanti di dalam tembok masalahnya kenapa nanti ini nanti saya jadi gini di dalam tembok di sini tentunya nanti seperti ini karena apa jika dipaksakan di luar tembok di luar tembok itu kan ada grill mas di luar tembok nanti mengganggu proses pemasangan pintu darong sedangkan untuk pintu dari timur ke barat bisa di dalam bisa di luar jika di dalam mungkin jenangan mungkin suatu saat mau buat kamar untuk kos-kosan atau lain-lain mungkin akan kerepotan tidak di luar tembok juga tidak masalah seperti ini nah ini di sisi barat ke timur mungkin nanti seperti ini karena lokasi yang jenangan sangat ngiring ekstrimnya sudut kemiringan yang berbeda nanti situasi di lapangan nanti bisa mengikuti ada sedikit cara dan akan semoga saja bisa dipahami sedangkan untuk nama kos yang jenang ini tokan kos atau tocan kos pengejaannya mungkin berbeda saya kasih dari pintu barat kebingung nanti pintu ini yang mobilitasnya buka tutupnya lebih lam lebih banyak ini dari utara ke selatan ini nanti slot kuncangnya disini slot ke bawahnya kesini tapi mungkin suatu saat jenangan mungkin bawa mobil atau anak kos bawa mobil ini dibuka digeser ke timur bisa semoga saja penjelasan saya bisa dimengerti terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh